Ketemu kembali dengan Tete Rezki dan Romo Gede Maha Esa di Jayakarta News Channel. Kita bukan siapa-siapa, tetapi kita bisa dan boleh ngomong tentang siapa-siapa. Oke, Indonesia Raya bergembang. Luar biasa. Kemarin saya ke pasar, saya cerita dulu. Kemarin saya ke pasar Beringarjo, meliput kegiatan itu. Ya, antusiasmenya luar biasa. Nantilah saya laporkan. Nanti dibutang sekali ya? Ya, nanti saya laporkan ya. Tanggapannya luar biasa. Ternyata, walaupun mereka kalau bilang, ya saya kan cuma pedagang pasar mbak dan sebagainya. Tapi mereka punya wawasan juga tentang kebangsaan, tentang kangennya mereka. Kok nggak pernah ada Indonesia Raya lagi, lagu Indonesia Raya gitu. Karena mereka sibuk di pasar, kemudian tidak pernah ikut upacara bendera kan ya. Jadi, tapi gini mo, Indonesia Raya bergembang dari Jakarta untuk Indonesia. Ya, temo? Ya. Kemudian diikuti kemarin juga dari Semarang. Daerah lain, ya. Provinsi. Ya. Gubernur Semarang, Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Juga menyampaikan dukungannya dan akan segera ditindaklanjuti. Luar biasa. Itu sukses untuk saudara-saudara di Jogja ya. Tentunya generasi. Jogja luar biasa. Jogja. Nah, mudah-mudahan mo, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut diikuti dengan daerah-daerah lain. Amin, harusnya seperti itu. Nah, tapi jangan lupa mo, setelah ini. Oh iya. Itu harus. Ini bulan Mei, setelahnya kemudian Juni, hari lahir Pancasila. Nah, bagaimana menerbangkan Garuda Pancasila agar terbang tinggi. Dan segala lapisan anak-anak, segala umur, anak-anak sampai dewasa, anak kecil bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini sangat perlu. Ya. Jadi perlu di ini lagi ya Mo, perlu di up lagi ya. Perlu di up lagi supaya mereka tidak lupa dengan lagu-lagu nasional. Nah, gini. Gini. Itu kan di belakang. Di belakang itu kan ada satu kelompok forum rakyat Yogyakarta untuk Indonesia. Di mana isinya itu adalah para aktivis dalam organisasi. Memang saya dengar mereka mau merencanakan Garuda Pancasila. Menyanyikan juga. Ini kurang tahu memperdengarkan Garuda Pancasila. Karena setelah Indonesia Raya, wah ini luar biasa kan. Kemudian Garuda Pancasila ini saya rasa sudah menjadi duitunggal. Lalu kebangsaan, dimana tentunya Garuda Pancasila ini jika diperdengarkan tidak akan butuh ruang dan tidak akan memerlukan sikap seperti Indonesia. Sesempurna seketika Indonesia Raya kan begitu ya. Mungkin, mungkin ya. Mungkin misalkan di Lampu Merah ya. Sekadang kan di kota itu kan ada lagu-lagu kan. Iya, iya. Ini Garuda Pancasila ya kan. Pengamen Angklung itu ya bisa juga ya. Pengamen di Jogja atau mungkin pengamen dimanapun ya. Dimanapun sekarang harus bisa memperdengarkan Garuda Pancasila. Dari lima lagu. Itu satu lagu Garuda Pancasila. Berarti para pengamen itu sudah turut menjaga rasa kebangsaan, rasa nasionalisme. Paling tidak menggugah ya. Menggugah. Itu penting itu. Ya. Kalau, kalau menurut Romo sekarang ini masyarakatnya bagaimana sih? Dengan, apa mereka, kalau analisanya nih, analisanya Romo ini. Mereka itu sebenarnya lupa atau nggak mau tahu atau seperti apa ini tentang Garuda Pancasila ini sebenarnya? Ini satu apa, zaman arah, arah distorsi kebangsaan, degradasi kebangsaan itu memang ada di dalam data, data kementerian pertahanan itu pasti ada. Karena juga di dalam, itu juga, karena itu di informasikan juga di dalam forum Bela Negara bahwa distorsi kebangsaan. Nah, kenapa bisa distorsi ya kan? Mungkin perkembangan, ya kita tahulah kita tidak akan menyebut itu. Tapi, bagaimana ya, ketika masyarakat itu lupa, kita mengingatkan. Itu. Bagaimana ketika masyarakat itu lupa, kita harus mengingatkan. Misalkan, sekarang zamannya tentunya, distorsi ini juga akibat dari sosial media, ya. Ketika anak kecil pegang handphone, begitu buka handphone, biasanya apa yang dilihat apa, ya kan. Itu jarang kan orang buka lagu-lagu kebangsaan. Lagu-lagu nasional. Seperti halnya lagu-lagu nasional itu seperti, kok kayak... Sorak-sorak bergembira. Orang jadul, yang kita dengar cuma saat 17 Agustus. Iya, iya. Nah, dari forum Rakyat Yogyakarta ini, kemarin saya dengar ya, di mana di situ ada yang diketuai oleh Mas Ridho siapa? Subki Ridho. Subki Ridho. Subki Ridho. Subki Ridho. Kemudian di situ ada Dedengkok. Mas Lobo. Mas Lobo atau Listanto Budiman. Ada Mas Witi Hasto. Ada Witi Hasto. Ada Mbak Nana. Ada Mbak Nana. Ada Mas Eko Bebek. Eko Bebek. Ada Mas Karsono. Mas Karsono. Banyak, banyak. Intinya mereka merencanakan akan menggugah masyarakat Jogja setelah Indonesia Raya bergembang, akan menggugah dengan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Bahkan yang saya dengar, itu bagus Pak. Bagus. Ide mereka bagus. Karena ketika mau masuk supermarket, kan ada selamat datang gitu kan. Ya kan. Tapi ini untuk mengucapkan salam Pancasila. Selamat datang. Selamat berbelanja. Salam Pancasila. Nah, salam Pancasila nya ini loh. Itu ya, Mbak. Salam Pancasila gini, Mbak. Ternyata salam Pancasila itu gini. Salam Pancasila. Ini harus mulai dimasyarakatkan. Jadi sudah bukan Dabai, gitu. Tapi salam Pancasila. Ini sudah mewakili. Sama dengan kalau kita ketemu mereka, ketemu teman-teman. Salam Pancasila. Saya rasa itu hal yang sangat positif. Ya kan. Itu mau dimasyarakatkan. Jogja tambah kangen. Saya tambah kerasan. Juga gini ya, mungkin kalau saya mengamati mungkin juga sisi pendidikan juga ya, Mbak. Jadi anak-anak SD itu kenapa sekarang, kalau dulu zaman saya SD itu selalu ujiannya mesti ada lagu-lagu rasional dan sebagainya gitu. Mungkin sekarang karena tidak menjadi satu yang mesti diajarkan secara tidak ada di kurikulum atau apa. Mungkin ya, jadi itu tidak perlu. Kita tidak bahas itu, ya kan. Ya, tapi kan itu ada rencatannya gitu loh. Ya, jelas kalau evaluasi ini tentunya monggolah para penentu kebijakan. Jika masih cinta Indonesia, masih mau mendidik anak cucu kita, maka kurikulumnya itu loh. Agar tidak terjadi degradasi, distorsi semacam ini. Nah, kembali lagi. Wah, saya buruk-buruk ingin merasakan bulan Juni. Bulan kelahiran Pancasila. Jadi sepertinya kan gini loh. Kalau Garuda Pancasila itu kan dinyanyikan dengan riang gembira gitu ya. Jadi rasanya itu penuh spirit energi. Asal satu mau. Apa? Jangan koplo. Iya. Itu kan Mars. Iya. Itu kan Mars. Jangan kemudian dibuat. Jangan dibuat. Bisa. Masih apa lagu Garuda Pancasila? Masih lah. Coba bisa. Buat-buat. Iya, apa ya mau? Coba lah. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Maju. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dan akhir kata saya ucapkan. Selamat bergerak maju. Membangun semangat kebacahan dengan roh baru. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya mendapatkan perubahan. Ibu. 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 Ya. Karena ini kali pertama ya. Untuk nyanyi. Rasanya kok terharu. Ternyata selama ini kita kehilangan cinta Indonesia ya. Selama ini kita sibuk. Ternyata misalnya. Israel-Palestin aja. Perangra rampung-rampung. Kita aja yang disini kok cintanya. Saya sangat setuju sekali. Dan rasanya piye gitu loh. Iya. Kalau dilaksanakan setiap hari jam 10. Enggak masalah. Untuk nyanyi lagi ibu-ibu misalaya dengan sikap sempurna. Iya. Enggak masalah. Terima kasih. Ibu siapa namanya? Ibu Sri. Iya. Matur dulu nih ibu. Iya.